Hidup mati kita ditentukan Allah atau diri sendiri? Saya pendeta Tan Hoi Nai Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies Ini pertanyaan klasik yang tidak semua orang bisa menjawab Hidup dan mati kita itu ditentukan Allah atau ditentukan diri sendiri? Ataukah ada gabungan dari keduanya? Jawabannya adalah ada peran masing-masing, ada peran manusia, ada peran Allah Kita akan bahas peran manusia Untuk terjadinya sebuah kehidupan baru, bayi lahir Peran manusia adalah laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan Sesuai kejadian 4 ayat 1 Ya tidak ada cara lain Ya kalau toh ada proses bayi tabung Tetap saja bayi tabung itu akhirnya dimatangkan Di dalam rahim wanita Jadi persetubuhan laki-laki dan perempuan Tidak harus suami istri Karena faktanya sama selingkuhan juga bisa hamil Sama apa mencadangan juga bisa hamil Ya manusia juga bisa mencegah atau menggagalkan kehidupan janin bayi Misalnya dengan cara KB, keluarga berencana dan cara lainnya Saat di dalam fase seseorang menghadapi kematian Maka peran manusia adalah berusaha menunda Kematian dengan cara berobat Atau dengan usaha-usaha lainnya Supaya tetap bisa hidup Namun demikian Manusia juga bisa menentukan kematiannya sendiri Yaitu dengan cara bunuh diri Membinasakan tubuhnya sendiri Membinasakan baik Allah Di Alkitab ditulis B-nya huruf kecil ya 1 Korintus 3 ayat 17 Nah sekarang kita bicara peran Allah Dalam setiap kehamilan Peran Allah Yesus Tuhan Allah adalah Mengaruniakan roh kehidupan Saat janin berusia 8 minggu Apapun agamamu Apapun suku rasnya Allah yang memberi kehidupan adalah Satu-satunya Allah Yaitu Yesus Kristus Sebab Yesus adalah Allah dari roh Segala makhluk Bilangan 27 ayat 16 Dalam proses kehamilan Allah bisa saja Meniadakan atau menggagalkan ya Dengan cara membuat mandul Atau menutup kandungan Seperti yang terjadi di dalam Kejadian 20 ayat 18 Karena Yesus lah yang memberi roh kehidupan Kepada Abraham Maka Yesus berkata Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Yohanes 8 ayat 58 Tentang kapan Seseorang akan mati Yesus berkata bahwa Yesus berkata bahwa Yesus tahu Kapan seseorang akan mati Dan cara matinya Yesus berkata itu Di dalam Yohanes 21 ayat 9 Yesus memberi tahu Bagaimana Petrus akan mati Semua manusia saat mati Maka roh kembali Kepada Yesus Allah Yang mengaruniakannya Yaitu saat dulu Janin 8 minggu itu Pengkutbah 12 ayat 7 Jadi very very clear Ada peran manusia Ada peran Allah Di dalam menentukan Hidup dan mati Seseorang Very clear ya Bapak-Ibu saudara ya Jadi Tidak diragukan lagi bahwa Hidup dan mati Seseorang itu Ditentukan oleh Allah Iya Peran manusia juga ada Anda bisa bunuh diri kok Anda bisa menggagalkan Kehamilan Pakai KB Allah juga bisa membuat Seseorang mandul Menutup kandungan Allah juga bisa Membunuh seseorang Ya tentu saja Dengan cara-cara Allah ya Demikian ya Bapak-Ibu saudara Jadi very very clear ya Siapapun Anda Pada saat usia 8 minggu janin Kamu diberi Roh kehidupan oleh Yesus Jadi Tidak benar anggapan bahwa Yang hamil orang agama A Maka Allah agama A Yang membeli Hidup enggak Semua diberikan oleh Satu Allah yang sama Yaitu Yesus Kristus Sebab Yesus adalah Allah dari roh Segala makhluk Yesus Kristus Tuhan Allah Satu-satunya Di Jagat Raya Dulu sekarang Selamanya Tak berubah Tetap dia Dia Alfa Omega Yang maha kuasa Di bumi Di surga Terima kasih Terima kasih Jangan 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 selamat menikmati